Intro Cina telah mengoperasikan stasiun luar angkasa sendiri yang berada di orbit bumi dinamakan sebagai Tianggung. Stasiun antariksa baru ini bagian dalamnya sukses bikin kagum dan membuat International Space Station atau ISS jadi terasa jadul. Misi pertama astronot Cina di stasiun tersebut sudah dilakukan dan mereka sudah pulang ke bumi September silam. Baru-baru ini, Cina meluncurkan lagi 3 astronot ke Tianggung dalam misi Zenzhou-13. Tiga astronot tersebut, Zai Zinggang, Wang Yapin, dan Ye Guanhu, yang melakukan penelitian sampai spacewalk di kehampaan luar angkasa. Namun, yang paling menarik perhatian adalah penampakan bagian dalam Tianggung yang ternyata sangat modern. Dikutip dari detik internet, para astronot tampak meneluasa berada di dalam ruangan dan masing-masing punya tempat tidur memadai. Bahkan, ada pula ruang kebugaran agar mereka bisa menjaga kesehatan. Jika dibandingkan dengan ISS, desain dan fasilitas di Tianggung jauh lebih masa kini. Hal itu sebenarnya wajar saja karena ISS memang sudah lama sekali berada di luar angkasa, tepatnya diluncurkan pada tahun 1998. Setelah diluncurkan itulah, ISS hanya ditujukan untuk beroperasi selama 30 tahun. Artinya, 7 tahun lagi ISS sudah pensiun. Pada saat ini pun, sudah terlihat bahwa ISS merupakan stasiun antariksa jadul. Tempat tidur para astronot misalnya lebih kecil dibandingkan Tianggung. Menurut astronot NASA, para astronot bisa tidur di mana saja dan kadang berdesak-desakan. Interiornya pun terlihat kaca balau, dengan kabel berserakan di mana-mana di antara berbagai komputer dan hardware. Redikat ISS sebagai stasiun warangkasa paling kerentun tampaknya sudah diambil alih Tianggung. Meski secara fungsi, bisa jadi ISS lebih canggih. Terima kasih telah menonton!